Badan Antariksa Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA akhirnya merilis tujuan misi Attermist III pada tahun 2024. Selangkaian misi Attermist akan mengirim astronot ke bulan. Untuk diketahui, Attermist I atau misi pertama akan melibatkan penunjuran perdana roket SLS NASA yang dijadwalkan pada akhir 2021. Sementara misi Attermist II dijadwalkan pada tahun 2023 akan melihat awak dinunjukkan ke orbit bumi tetapi tidak ke bulan. Misi Attermist III akan menjadi lompatan yang cukup besar bagi dunia sains. Dalam misi Attermist III, astronot akan melakukan pemontauan lapangan, pengumpulan, dan pengambilan sampel material di bulan. NASA rencananya melakukan eksperimen yang akan diterbang ke bulan dari bumi untuk melihat bagaimana hasilnya di lingkungan bulan. Misi ini memiliki potensi untuk menjelaskan lebih lanjut tentang evaluasi bulan dan interaksinya dengan matahari, bumi, dan benda langit lainnya. Misi ini diharapkan mengungkapkan lebih banyak tentang bagaimana bulan benar-benar terbentuk atau bagaimana air dan zat volatil lainnya atau zat yang dapat dengan mudah menguap mendarat di sana. NASA memiliki sejumlah misi untuk Attermist guna mengunfaatkan pengetahuan dari bulan. Sementara ini, misi robotik telah membawa beberapa penemuan yang menakjubkan. Tujuan pertama NASA adalah memahami proses geofisika yang terjadi dan masih terjadi di bulan. Ini bisa menjelaskan lebih banyak tentang fenomena seperti letusan gunung berapi purba. Misi kedua akan mempelajari volatil bulan di kutub, terutama es air, sebagai cara untuk mengintip kembali ke masa asalnya. Tujuan ketiga adalah, untuk menafsirkan sejarah dampak antara bumi dan bulan ini berpotensi menjadi kata terakhir tentang apakah bulan pernah menjadi bagian dari planet kita atau planetoid yang ditangkap oleh gravitasi bumi. Walau demikian, NASA mengakui penultasan misi-misi di atas benar-benar akan membutuhkan beberapa kali eksperimen, sehingga hasilnya diharapkan tidak langsung diperoleh dalam waktu yang dekat. Terima kasih telah menonton!